Jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024 Kamis Malam, PSSL Sleman memperkenalkan 30 pemainnya pada para sporter yang memadati parkir timur Stadion Magu Harjo. Musim ini skuat lang Jawa diisi 60% wajah baru. Peluncuran tim PSSL Sleman digelar pada Kamis Malam. Sebanyak 30 pemain diperkenalkan kepada para sporter yang memadati halaman parkir timur Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta. Menghadapi Liga 1 musim 2023-2024, skuat lang Jawa diisi 60% wajah baru. Di antaranya Jonathan Bostos dan Esteban Vizcara, dua legend asing yang telah berpengalaman di ajang Liga 1. Selain itu, PSSL Sleman juga merekrut keeper timnas Filipina Anthony Abadies Pintus untuk memperkuat benteng pertahanannya bersama centerback Anyar asal Brazil, Thalafes Nathanael Liran Demantos. Selain di lini tengah, PSSL Sleman mendatangkan pemain Asia berkebangsaan Jepang, Kei Sano. Kubu PSSL Sleman berharap skuat baru ini bisa mendongkrak prestasi klub yang selamat dari degradasi musim lalu. Harapan tentunya mudah-mudahan menjadi musim yang lebih baik dibanding musim-musim kemarin. Mudah-mudahan PSSL ada spirit yang baru di musim ini. Saya yakin dengan komposisi yang baru ini tidak bisa tampil lebih solid, lebih kompak, dan mudah-mudahan bersukses di musim ini. Saya kira tagline acara harinya adalah Move Forward, dari maju ke depan. Artinya ini adalah bagian yang penting bagi kita untuk bersama-sama melakukan proses-proses perbaikan dari PSSL menuju yang lebih baik. Harapan kami bahwa dari sisi mungkin tim utama juga menjadi lebih baik, dari sisi manajemen itu juga bisa menjadi lebih baik. Dan juga semuanya lahatnya bahwa ini ya tentunya butuh proses dan proses itu tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak supporter dan juga berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Sleman ini kepada khususnya. Tidak hanya merombak susunan pemainnya musim ini PSSL Sleman, juga mendatangkan juru taktik asal Rumania, Marin Ciociarino Mihal. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.